Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi di channel saya Seri Jahira Oficial Yang belum subscribe saya mengajak anda buat subscribe karena subscribe itu gratis Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Semoga rejeki anda selalu berlimpah dan anda selalu diberi kesehatan Oke guys melanjutkan tayangan IC semalam Yang mana semalam Mama Rosa bertemu sama Nino ya guys Di mal ketika Mama Rosa mengantar Rena untuk membeli keperluan sekolah Mama Rosa pun menceritakan kepada Nino Dia tidak habis pikir siapakah sebenarnya suami Andin yang telah berani Berani menceraikan Andin dan Tega ya Karena Andin tuh memang anaknya baik Itulah ujar Mama Rosa Ternyata ketika mereka berbincang-bincang Tidak disangka Elsa akan datang ya guys Menghampiri mereka Dan mudah-mudahan saja Elsa tidak memberitahu ke Mama Rosa Dan berbuat licik lagi bahwa Andin itu adalah seorang narapidana So guys karena selama ini kan Elsa memang selalu cari-cari kesempatan Buat menekan Andin dan menghancurkan Aldebaran ya guys Ketika itu Elsa akan menghampiri Mama Rosa Dan kita harapkan disini Elsa tidak sampai menceritakan hal itu Yang membuat nantinya Mama Rosa akan jadi depresi lagi Karena bukan tidak mungkin Kalau Mama Rosa mendengar penjelasan Elsa Bahwa Andin yang telah membunuh Roy Pasti depresi Mama Rosa akan kampuh lagi Oke guys kita simak saja nanti ya Kelanjutannya di RCTI Sementara di tempat lain Papa Surya dan Mama Sarah merasa heran Kenapa Rena bisa kembali lagi ke Aldebaran dan Andin Yang mana semua sudah mengetahui bahwa Andin itu adalah seorang mantan narapidana Jadi sepertinya Papa Surya akan datang ke Panti Asuhan Untuk menanyakan langsung kepada pihak Panti Keberaran tentang kembalinya Rena kepada Andin dan Aldebaran Tapi sepertinya Papa Surya pergi ke Panti Asuhan itu tidak akan sama Mama Sarah ya guys Dia akan diam-diam untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya Namun ketika Papa Surya sampai di Panti Asuhan Sepertinya Ibu Panti enggan untuk menjelaskan hal yang sebenarnya Karena di saat Aldebaran dulu mengambil Rena ke Ibu Panti Aldebaran menceritakan bahwa Andin sempat mengalami depresi Dan Aldebaran berpesan kepada Ibu Panti bahwa supaya jangan diberitahu dulu Bahwa Andin itu adalah anak kandung Rena Yang mana nantinya kalau Andin sampai mengetahui secara cepat Bahwa Rena itu adalah Nindi dan anak kandungnya Bukan tidak mungkin depresinya akan kampuh lagi Oke guys menurut kalian kebohongan siapa yang akan terbukti pada saat nanti Apakah kebohongan Elsa atau kebohongan Aldebaran kah? Kita simak nanti di trailer yang selanjutnya di beberapa jam ke depan Terima kasih semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di like, di subscribe dan di komen